Dan Pemirsa kita akan kembali pantau arus balik lebaran 2018, kali ini bersama rekan kami sudah ada Ratu Rina yang akan melaporkan secara langsung lalu lintas di kawasan Cipali, Jawa Barat. Selamat pagi, Rina bagaimana suasana arus balik di kawasan Cipali pagi ini? Silahkan. Baik Ivo dan Pram juga Pemirsa, seperti inilah kondisi arus lalu lintas di ruas toal Cipali, tepatnya di kilometer 67. Arus balik kendaraan dari arah Palimanan menuju Jakarta hingga pagi ini terpantau masih ramai dan lancar. Begitupun juga arus sebaliknya dari arah Jakarta menuju Cirebon masih terpantau ramai dan lancar. Namun kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, di mana puncak arus balik lebaran 2018 di ruas toal Cipali ini telah terjadi pada 4 hingga 5 hari setelah hari layar lebaran. Volumen kendaraan yang melintas di ruas toal Cipali pada pagi ini jumlahnya sudah jauh menurun jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Seiring juga berakhirnya cuti bersama sejumlah karyawan seperti PNS. Sehingga pada pagi ini kepadatan kendaraan yang biasanya terjadi pada 3 hari terakhir kemarin ini belum juga terlihat. Ada pun titik-titik kepadatan di ruas toal Cipali ini kerap terjadi di titik rest area seperti di kilometer 102 kemudian di kilometer 86. Akibat membeludaknya pemudik yang mengunjungi rest area. Kemudian juga diprediksi puncak arus balik lebaran 2018 di ruas toal Cipali ini masih akan terus terjadi hingga akhir pekan mendatang atau 8 hari setelah hari layar lebaran. Pasalnya menurut data pada 6 hari setelah hari layar lebaran kemarin baru sekitar 60-an persen pemudik yang tiba di Jakarta. Sehingga untuk mengantisipasi adanya kepadatan kendaraan di ruas toal Cipali ini pihak kepolisian tetap akan siaga untuk melakukan sistem kontraflow maupun sistem one way di kedua ruas toal Cipali untuk mengurai kepadatan yang terjadi di ruas toal Cipali. Dan untuk bagi Anda yang baru akan melakukan perjalanan pulang ke Jakarta melintasi toal Cipali ini tetap dihimbau untuk tetap berhati-hati jaga kecepatan dan jaga jarak aman. Kondisi ruas toal Cipali yang lancar ini dan lurus saja ini kerap rawan terjadinya kecelakaan. Kemudian juga untuk tidak berhenti di bawah jalan tol karena berbahaya bagi pemudik dan juga bagi kendaraan lainnya yang melintas karena adanya perlambatan laju kendaraan di sepanjang ruas toal Cipali jika Anda memarkirkan kendaraan di bawah jalan tol. Dan juga untuk tetap menjaga kondisi fisik dan kendaraan Anda agar dapat selamat sampai tujuan. Ivo dan Pram. Ya baik, terima kasih banyak karena Turina melaporkan langsung dari kawasan tol Cikopo Palimanan Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.